Halo, selamat pagi, Happy Investor. Bertemu kembali dengan NH Corrido Securitas. Kali ini kita akan sedikit review perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Kita review sedikit Wall Street ya. Jadi, sektor jasa Amerika semakin ekspansif, mengevaluasi kenaikan Fed Fund Rate lebih lama mendorong Wall Street konsisten bergerak di zona pelemahan. Ekspansi sektor jasa Amerika melalui ISM Services Index bulan November naik ke level 56,5 dibandingkan bulan sebelumnya 54,4 memberikan bukti lainnya tentang pemulihan ekonomi Amerika. Data ini melengkapi data pekan lalu di mana data pasar tenaga kerja yang tetap solid dan pertumbuhan upah yang lebih kuat di tengah era inflasi dan suku bunga tinggi. Data manufaktur Amerika juga menunjukkan perbaikan dengan factory orders tumbuh 1% dibandingkan bulan sebelumnya tumbuh 0,3% dan durable goods order bulan Oktober tumbuh 1,1% dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1%. Membaiknya data ekonomi Amerika menantang harapan The Fed memperlambat dan intensitas kenaikan Fed Fund Rate di tengah indikasi inflasi konsumer dan produser yang melandai. Oke, kita masuk ke IASG. Wait and See menantikan data cadangan devisa hari Rabu besok. Tekanan Wall Street awal pekan dan minimnya sentimen data ekonomi hari ini membuat kami memproyeksikan IASG kembali bergerak sideways. Perhatian investor mulai tertuju pada data CADEF Indonesia bulan November yang rilis Rabu besok diproyeksikan relatif terjaga seiring adanya foreign inflow di pasar surat berharga negara. Sebelumnya CADEF Indonesia Oktober turun ke level 130 miliar USD seiring depresiasi dan volatilitas lebar nilai tukar rupiah dalam kisaran 15.200 hingga 15.600 per USD di bulan Oktober. Harapan The Fed memperlambat kenaikan Fed Fund Rate membuat imbal hasil surat utang negara maupun surat berharga syarihan negara menjadi atraktif dengan yield fixed rate 91 dan fixed rate 87 turun menjauhi level psikologis 7%. Oke, kita review untuk IASG kemarin turun 32 poin ke level 6.987 nilai transaksi 13,3 triliun rupiah most active stock 5 diantaranya BBCA, BMRI, Telkom, BBRI, dan Bumi Resources. Foreign transaction mencatatkan net sale senilai 1,6 triliun dengan top sale 5 saham diantaranya BBCA, Telkom, Bumi Resources, Astra International, dan United Tractor. Company News yang pertama itu dari Waskita Karya yang berhasil mencatatkan pencairan termin hingga Oktober 2022 senilai 11,2 triliun atau melebihi target tahun ini 10 triliun. Yang kedua Company News dari Dian Swastatika Sentosa DSSA dan anak usahanya tidak langsung yang telah menandatangani perjanjian pinjaman Oke, berikutnya dari Salim Ifomas Pratama yang pada 9 bulan pertama tahun ini membukukan lebah bersih senilai senilai 896,3 miliar rupiah atau tumbuh 59% secara tahunan. Makroekonomi itu dari Bank Indonesia ya yang sepanjang tahun 2022 ini Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan penarikan kelebihan likuiditas secara bertahap. Data BI menunjukkan per Desember 2022 kredit perbankan tumbuh di kisaran 11%. Dari global, perdagangan China mungkin kemungkinan menyusut lebih jauh di bulan November. Ekspor dan impor China kemungkinan berkontraksi lebih lanjut pada bulan November karena melemahnya permintaan global gangguan produksi dan berkurangnya permintaan dalam negeri. Ekonomi kalender Oke, kemarin ada data dari China PMI Composite sama PMI Services sementara dari Amerika tadi kita udah bahas Factory Order dan Durable Good Order untuk hari ini itu domestik gak ada ya makanya kita tadi sedikit review kita langsung membahas atau tertuju kepada data yang rilis esok hari yaitu Cadef Indonesia untuk corporate calendar hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember itu ada RUPS kode sahamnya IPCM dan Good sementara untuk kum dividen itu ada SIKO, PPGL, dan IPCM Oke, dari teknikal untuk hari ini ISG kita proyeksikan bergerak sideways dengan support di 6.960 atau 6.900 sementara untuk resistannya di 7.000 atau 7.020 sampai 7.040 ada pun saham pilihan kita untuk hari ini yang pertama adalah Unilever Indonesia UNVR rekomendasi buy dengan targetnya di 4.850 atau 4.950 sampai 5.000 sementara untuk stop lossnya di 4.640 yang kedua kita ada Mitra Keluarga Karya Sehat Mika rekomendasi buy dengan targetnya 2.950 sampai 3.000 atau 3.200 sementara untuk stop lossnya di 2.730 ketiga kita punya Timah Teens Spekulatif buy dengan targetnya 13.35 sampai 13.45 atau 14.40 stop lossnya di 12.30 keempat kita punya daya Mitra Telekomunikasi buy on weakness targetnya 7.80 atau 800 sampai 805 stop lossnya 7.25 yang terakhir kita punya Telkom Indonesia Spekulatif buy dengan targetnya di 3.975 sampai 4.000 berikutnya di 4.040 ada pun stop lossnya di 3.810 oke demikian untuk hari ini terima kasih terima kasih